Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minas syaitanir wajim Wa sari'u ila mawfira tim mir robicum wa jannah Wa jannahin arubu haa sama watu wal ardu u'idda thil muttaqin Al-lazina yunfiqun fi s-sarrāi wal-zarrāi wal-kārmīn al-ghayr wa-al-āfīn ar-in-nās Wallahu yuhibdu l-muhsineen Wal-lazina ida fa'alū fāhiṣetan au zolamū anfusahum zakarullāh Au zolamū anfusahum zakarullāha Fa'istagfarū li dhunūbihim Wa man yagfiru dhunūb illa allāhu Wa lam yusiru ala ma fa'alū wa hum yālamūn Ulaika jazāuhum mawfira tum mir rabbihim wa jannahat Wa jannahatun tajri min tahtihal anharu khalidīna fiha Wa ni'ma ajru al-amilīn Wassalamualaikum warahmatullāhi wabarukātuh Wassalamualaikum warahmatullāhi wabarukātuh Alhamdulillahi rābīl alāmin Wassalamualaikum warahmatullāhi wabarukātuh Wa ala alihi wa ashabihi wa manfabi'ahum bi-isani ila yawmiddin Ash'hadu ala ilaha ilallahu wahdahu la sharikalah Wassalamualaikum warahmatullāhi wabarukātuh Wassalamualaikum warahmatullāhi wabarukātuh Puji dan syukur kita pajakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih memberikan nikmatnya kepada kita Memberikan iman Memberikan kemampuan untuk bisa beramal salih di bulan yang Allah muliakan ini Dan itu mudah-mudahan sepanjang waktu kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terus bersyukur Wassalamualaikum warahmatullāhi wabarukātuh Wassalamualaikum warahmatullāhi wabarukātuh Semoga senantiasa tersampaikan kepada unjungan kita Manutan kita telah dan terbaik sepanjang zaman Yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wabarukātuh Semoga tersampaikan pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'atabī'in, juga umatnya sampai akhir zaman Kembali bersama dengan PKS TV Jawa Barat dalam kajian pagi Dan insyaAllah di hari ini tentu kita merasakan kebahagiaan yang terus bertambah-tambah Dan mudah-mudahan hadirnya kita, menyimaknya kita kajian pagi setiap harinya Senantiasa bisa menambah ilmu kita Sahabat PKS TV dimanapun anda berada InsyaAllah di pagi hari ini kita kedatangan pembicara yang sangat spesial Luar biasa InsyaAllah Yaitu kita akan sama-sama mendapatkan ilmu dari Kiai Haji Muhammad Adi Amin LCMA Assalamualaikum Ustaz Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Baik, itu sebelum Ustaz menyampaikan Pak Kiai ya, menyampaikan materi kita di materi hari ini Pagi hari ini Saya akan bacakan profil beliau Nama lengkap Kiai Haji Muhammad Adi Amin LCMA Ini ngobrol-ngobrol calon dokter InsyaAllah InsyaAllah bisa dia Amin Tempat tanggal lahir Bekasi 25 Mei 1972 Alamat Torik Bin Zia Boarding School Cikarang, Bekasi Jadi jauh-jauh dari Bekasi datang ke studio yang ada di Bandung ya InsyaAllah luar biasa Kemudian status menikah Pendidikan S1 Al-Azhar Cairo tahun 2002 S2 Umgurman Islam University Sudan tahun 2006 Dan sekarang hampir menyelesaikan S3 Universitas Ibn Khaldun Bawar Tiladokan Semoga diberikan pelancaran kemudahan Agar semakin bermanfaat untuk umat istri Aktifitas beliau sebagai pimpinan Torik Bin Zia Boarding School Kemudian Ketua Departemen Pesantren PP IKD Lalu kemudian Ketua Bidang Pengembangan Pesantren Forum Pondok Pesantren FPP Kabupaten Bekasi Keluarga saat aktivitas beliau Dan InsyaAllah di kesempatan Pagi hari yang berbahagia ini Beliau akan menyampaikan sebuah tema Berkaitan dengan Ramadan Bulan Pembinaan Ahraf Betul ya Pak Kiai ya InsyaAllah Dan InsyaAllah Kajian kita di pagi hari ini Adalah Tela'ah Kitab Masa'ihul Ibad Karya Ibn Hajar Al-Asqalani Untuk mengefektifkan waktu Ya kita persilahkan kepada Pak Kiai Untuk menyampaikan materinya Dan kita simak bersama Fadal Pak Kiai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala'alihi wa'ashhabihi wa'azwajihi wa'adhuryatihi wa'amantabiyahum bi'islamu'la yamidin wa ba'duh Alhamdulillah Pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita Kesempatan untuk terus bisa bersama Bulan Suci Ramadan Bulan yang penuh dengan kemuliaan Bulan ampunan Bulan yang mana Orang-orang Terus Berlomba Untuk bisa Memaksimalkan Ibadah Di bulan Suci Yang Allah Berikan kesempatan di tahun ini Ramadan Bulan Pembinaan Akhlak Begitu ya Saudara-saudara ya Dan Bicara tentang akhlak ya Tentu Bicara tentang Bagaimana Kehidupan sehari-hari kita itu Betul-betul Dihiasi dengan Perilaku dan akhlak yang mulia Dan akhlak itu Ya Muncul Dan Dia akan Memberikan Sebuah Tampilan yang baik Manakala Didasari dengan Sebuah Penguatan iman Maka Ya Akhlak yang baik Ya Akhlak yang mulia Akhlak yang sumbernya Dari Keimanan yang buat Tidak ada akhlak yang baik Jika tidak Didasari iman yang Baik Begitu ya Makanya untuk Menampilkan akhlak yang baik Keimanan dulu ini Yang harus Betul-betul Dikuarkan Nah kita Kaji ya Dalam kitab masyarakat Masya Allah Masya Allah Hari ini Hari ini Mas kitab Yang Klasik ya Masyarakat ya Betul Kitab Turas ya Kitab Turas Dan Salah satu dari Sebuah hadis kunsi ya Yang terkait dengan Akhlak dan Akidah Akhlak dan iman Itu Salah satunya adalah Yang Sampaikan dalam diskusi Dikatakan Ya Ibadih Inni Haram Tuzul Ma'ala Nafsi Baja'altuhu Bainakum Waharaman Fala Tuzulamu Ini Dari Sekian Hadis yang Terkait dengan Akhlak Itu dihubungkan langsung dengan Keimanan Jadi Salah satu yang Yang diingatkan kepada kita Ya Allah Menyampaikan Wahai hambaku Sungguh Aku Menghalamkan Kezoliman Maka Jangan Pernah Saling Menzolimi Jangan perhatikan Ya Ini Sebuah Untayan Kalimat yang Luar biasa ya Terkesan sebenarnya mungkin Iya Tapi mendalam Betul Ini ya Jadi ketika Allah Sampaikan demikian Kan Orang Bicara tentang Tentang Perilaku itu Ya Ada perilaku yang jelek Ada Ahlak yang jelek Ya Ahlak yang jelek Ahlak Yang diantaranya Di sini adalah Kezoliman Atau Menzolimi Orang lain Gitu ya Sampai-sampai Allah Menekankan di sini Gitu ya Jangan sampai Ada kezoliman Di antara Kalian Nah Kalau orang bicara tentang Menampilkan ahlak Ya Ingin menampilkan ahlak yang bagus Ingin bersikap Adil Begitu ya Ingin peduli sama orang Itu bisa Saat dia Didasar dengan keyakinan Bahwa ini adalah Perintah Allah Gitu Gitu ya Ini adalah perintah Allah Dimana Allah Langsung menyampaikan bahwa Hal-hal yang terkait dengan Masalah kezoliman Itu Mutlak Allah Haramkan Makanya Kita bicara tentang kehidupan nyata Akhlak kita ya Kepada orang lain Dan seterusnya Itu harus betul-betul diperhatikan Ini dari sekian banyak ya Terkait dengan masalah akhlak Dan lebih khusus Terkait dengan hadis ini Yang sifat Apa ya Ya Hal-hal yang sifatnya Melukai Atau menyakiti orang lain gitu ya Atau merudikan orang lain Ini kan sangat-sangat Tidak pantas Begitu ya Bahkan nilai seseorang itu Ada pada Akhlaknya Begitulah Rasulullah Sampaikan ya Wa'ala 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 Akhlak Jadi Akhlak yang baik itu Akhlak yang didasari dengan Landasan Keimanan Nah Kemudian juga Ya Di dalam Kitab Nah Naso'il ibad juga Dalam sebuah hadisan Disitu dikatakan Ya Bahwa Kata Rasulullah Khoslatani La shayya afdalu minumah Al-iman billah Wa naf'u lil muslimin Ya Ada dua hal yang harus kita perhatikan La shayya afdalu minumah Sampai digambarkan ya Tidak ada yang afdal dari dua itu Yang pertama adalah Iman kepada Allah Yang kedua An-naf'u lil muslimin Memberikan kemanfaatan bagi Orang lain Bagi kaum muslimin Ya Ini dua aspek ini Yang di awal saya katakan Bahwa ahlak yang baik Ahlak yang benar Dia sumbernya dari iman gitu ya Sumbernya dari keyakinan seseorang Bahwa sesungguhnya ketika dia terahapat pada seseorang Dia bukan hanya ingin menjadi pribadi yang dicintai oleh orang tersebut Tapi bagaimana dia menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Nah begitu Ada dua koneksi Iya Horizontal Nah betul Vertical Gitu Dan bukan hanya itu Satya Ada aspek duniawi Ada aspek uhrawi Betul Nah gitu ya Jadi kalau orang berakhlak itu Itu jangan berpikir Kita hanya ingin mendapatkan kerapis duniawi Karena saya ahlak bagus sama orang Maka orang belanja sama saya Misalkan gitu ya It's okay Tapi itu jangka pedek Nah gitu Nah jangka panjangnya bahkan ya tidak terbatas itu Bagaimana ahlak ini saya ini yang akan nanti menolong saya di akhirat itu Allah ridos sama kita Allah ridos sama kita Begitu Nah karena itulah kemudian ya Hadisnya Pendek Tetapi menggambarkan tentang makna yang luas Bahwa keimanan dan kemanfaatan bagi orang lain Dua sisi yang harus dimiliki oleh seorang muslim Jadi iman saja untuk dirinya saja Ya baik Tapi bagaimana iman itu bisa menghadirkan kemanfaatan Kebaikan Efek positif Sesuatu yang dirasakan oleh orang lain Itu sebetulnya Dan ahlaklah kemudian bicara itu Saya sampai kata-kata Kalau anda belum bisa memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi orang lain Maka cukup anda untuk tidak menyakiti orang lain Minimal ya Minimal Gitu ya Minimal itu ya Tapi memang Allah memberikan kesempatan setiap orang untuk bisa berahlak baik dan bisa memberikan kebaikan bagi orang lain Jadi pribadi baik dan membaikan Itulah akhlak orang beriman Seperti itu Jadi sebuah Hadis warnafali ya Kayaknya Yang sering diungkapkan oleh pelu-pelu kita Tentang Khairunas Anfa'ubuninas Hadis Ya betul Betul Dan Khairunas Anfa'ubuninas Itu juga menggambarkan tentang Seseorang ketika dia dikatakan sebagai Khairunas ya Orang manusia yang terbaik Itu juga sama Di landasannya juga sama Iman Baiknya itu bukan baik semata-mata ya Karena dalam pandangan manusia Tapi juga baik dalam pandangan Allah gitu Jadi aspek vertikalnya ini kita harus Harus perhatikan dan harus kita tanamkan Pertama sekali itu adalah aspek Hablu minawahnya Karena banyak yang beranggapan Cukuplah saya berbuat baik nih Sama orang Sama tetangga Sama temen Mungkin sering ngasih uang Mungkin sering nolong Orangnya baik nih Itu gimana kayak Nah Tapi ternyata dia Mungkin bukan sholat nggak Mungkin salam juga Atau sholat jarang-jarang Misalkan itu Atau masuk kategori baik gitu kayak Nah Baik dalam pandangan Syariah kita Tentu keduanya itu harus ada Gitu Iya betul Dimana fondasi-fondasi agama Yang terkait dengan sholat puasa dan seterusnya Itu mutlak gitu ya Mutlak Dan inilah yang kemudian Menjadi Sumber kekuatan orang Untuk berbuat baik kepada orang lain Jadi sholat itu Kemudian memberikan orang Untuk berbuat Benar akhlak baik kepada orang Puasa juga kita Seperti sekarang di bulan Ramadan Dalam rangka untuk Membaikan akhlak biaya Diantaranya begitu Jadi jangan dibalik begitu ya Ya Yang penting akhlak kepada orang Sholat memang gak apa-apa lain Cuma pribadi Kribadi Ya Justru itu Nah Justru itu adalah sebuah Dasarnya gitu ya Fondasinya Nah Dari fondasi Sholat Fondasi Puasa Termasuk syahadat Itu terkait dengan Masalah keimanan Akhirnya Memantulkan akhlak yang baik Semestinya begitu Boleh pula dikatakan Ketika ada orang yang maaf Ibadah sholatnya ini bermasalah nih Tapi Sesama Kepada sesama Dia baik Jadi baiknya ini Gimik barangkali Barangkali Karena tidak murni Dari kebaikan kepada Allah tadi mungkin Nah ini bagian dari Kehidupan nyata Yang memang kita harus Kita harus paham Dari perspektif agama ya Jadi agama itu Mengajak kita Untuk Berpikir luas Dan Cangka panjang Jadi Kalau kita ingin kebaikan dari manusia Hanya Faktornya Adalah karena manusia Ya Faktornya Saya yang penting Dipandangan orang baik Gak apa-apa Dipandangan Allah gak baik juga Ini Ini adalah sesaat Mungkin dia akan mendapatkan Imbalan atau Balas budi kebaikan dia Dari orang lain Misalkan gitu kan Atau orang lain dari dia Tapi sifatnya kan akan Sementara Sangat sementara gitu ya Mungkin Bahasa yang sekarang sering muncul Pencitraan gitu lah gitu ya Jadi memang Kalahnya sekedar itu Menurut saya Terlalu sayang kita Rugi gitu ya Nah Tapi Ketika didasari dengan Keyakinan kita Keimanan kita Tadi ya Tentang Al-Iman billah Wa na'u'il muslimin Itu menggambarkan bahwa Apapun yang kita lakukan Yang pertama sekali Menjadi Target Tujuan kita Adalah Allah Ridwa sama kita Gitu Nah Ketika kita bicara Tentang garis vertikal Allah Ridwa kepada kita Karena kita Iman kita Dan kita perhatikan Allah kita Kita perhatikan Akhirnya Yang harus kita yakini adalah Apa yang kemudian Menjadi Hubungan kita Eh Secara horizontal Dengan manusia Allah akan Baguskan juga Efek dari Baiknya kita Dengan Allah Betul Allah baikan Hubungan kita Betul Nah itu Itu yang memang harus Mindset kita Seperti itu masjidnya Baikan dulu kita Dengan Allah Nanti Allah akan Ya Membaikan hubungan kita Dengan Manusia Dengan sahabat BKS TV Yang ada masalah Ya Dengan siapapun Perbaiki hubungan kita Dengan Betul Ini Ini gambaran tentang Nah Karena memang sebetulnya Yang ahlak itu Tidak Ansik berbicara tentang Etika Hanya hubungan Bagaimana cara Ngomong dengan orang Bagaimana Itu bagian dari Bagian kecil dari Tanggit ahlak Yang besar itu Bahwa Ketika kita bicara Yang Berakhlak-berakhlak Kita kepada Allah Sebelum Berakhlak kepada Manusia Dalam Alat Ketersembunyian Yang Antara kita Dengan Allah Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Tapi ketika kita Jujur sama Allah Ini kan bagian dari Alat yang sangat terpuji Kita sama Allah Betul-betul Mengakui Apa yang menjadi Kelemahan Kekurangan kita Kita perbaiki Ibadah kita Dan selesnya Baru kemudian nanti Bagaimana kita Dengan orang lain Jadi Alat itu mengajarkan Kejujuran yang luar biasa Jujur Allah Dulu kepada Allah Nanti kemudian Engkau bersikap Jujur kepada manusia Jujurnya bukan jujur Kamu kuasa gitu ya Pura-pura Pura-pura gitu ya Itu-itu gambaran itu Dan kadang Kita Melihat juga ya Aspek hubungan manusia Tentang mahlak kuji Orang lain mau bilang kita Baik dan seterusnya Biarlah mereka mengatakan Apa saja Bukan target kita Untuk dikatakan itu Atau bukan target kita Untuk diapresiasi gitu ya Atau bukan target kita Semata-mata Ingin viral Di hadapan manusia gitu ya Angkap itu bonus gitu ya Kalaupun orang mengapresiasi Itu bagiannya Tapi yang paling inti adalah Saya memberikan sebuah istilah yang Jangan ingin jadi Orang yang viral di bumi Tapi Menjadilah orang yang viral di langit Masya Allah Gitu ya Jadi ingat Seorang yang Allah muliakannya Wis Al Qarni Wis Al Qarni Itu Masya Allah Langit Pendengar Langit tahu Langit mencatat Makhluk Langit Para malaikat Mereka Membicarakan Membicarakan Dan kita harus Harus punya obsesi Untuk Menjadi orang yang viral di langit ya Iya Ya Soal kiral di bumi Ya Itu Bonus Ya Artinya Ya orang mau melihat kita Kemudian mengambil kebaikan dari kita Itu Kalau kita punya Interaksi dengan manusia Dengan menampakkan alat yang baik Ya tentu Untuk Kita luruskan Liat kita Bahwa Bukan Semata-mata kita ingin Dianggap baik Tapi bagaimana kebaikan kita Menjadi Jadi Wasilah Orang lain Untuk menjadi baik Gitu Bagaimana orang lain melihat Oh Ternyata Begitu ya Saya pengen dong Gitu kan Dan kita kan Menjadi Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain Lewat ahlak ke dia Kemudian orang itu Mengikuti langkah kebaikannya Maka dia mendapatkan Pahala Ya Dan orang yang Menunjukkan pun Mendapatkan pahala Ini Gambar Tanpa bergurau Makanya Ya Ustaz Sofyan Penting sekali Harus kita Tanamkan dalam diri kita Untuk Menampilkan akhlak yang baik Kepada manusia Maka Baikan Hukum kita Dengan Dengan Baik Sahabat PKS TV Jawa Barat Sangat menarik Dari Yang tadi disampaikan Mungkin turingan Ya Tetapi ternyata Ini betul-betul Sesuatu yang seringkali Terjadi di tengah masyarakat kita Ya Ada kalanya mungkin Kita ada perasaan Nggak enak dengan yang lain Ya Kemudian kita Bundur Di tengah-tengah Masyarakat Dan tidak bisa memberikan Nilai manfaat Tadi Dahal jelas-jelas Bahwa Keutamaan Diantara satu keutamaan Seorang manusia adalah Bisa memberikan manfaat Oke Kita jendasi saat Untuk mengikuti Besar-besar-besar ini Sahabat PKS TV Yang kemana-mana Insya Allah Kita akan menjukan kembali Setelah pesan-pesar berikut ini Kembali bersama kajian pagi PKS TV Jawa Barat Dan Insya Allah Masih juga dengan kita semua Lupa kita K.I. Haji Muhammad Adi Hamil LCMA Ustadz silahkan dilunjukkan Terima kasih Sofyan Kemudian Ini ada Lagi Terkait dengan Artis Menggambarkan tentang Tampilan Akhlap Mulia seseorang Ini Menggambarkan tentang Tampilan akhlap Dan Kemudian Seseorang Itu Kaitan dengan Sifat kasih sayang Ya Ya Kemudian Akan berbintah Irhamu Manquil Ardi Yalhamkum Manqul Salah Ya Salah satu Dari tampilan Akhlap Mulia Yang Didasari Keimanan Yang kuat kepada Allah Makanya Jadikan komodat ini adalah Sebuah Sarama Atau media kita Untuk Menguatkan Keimanan kita Itu betul sekali Kenapa Karena dengan Iman yang kuat Tampilan juga akan Menampilkan Sesuatu yang Bagus Begitu Nah Ini salah satu dari Dari Terkait dengan Berkasih sayang Jadi Berkasih sayang Sesama Makhluk Bumi Gitu ya Maka Engkau akan Ya Diberikan Kasih sayang Oleh Lagi Irhamu Manfilar Indah Sekali Alhamdulillah Bismillah Ada satu Kisah yang Menarik dan Sangat inspiratif Menurut saya Dalam kitab Mas Yulibat ini Adalah Seorang Penjadul Islam Ya Seorang ulama yang Sangat-sangat Kita kenal Dan karyanya begitu banyak Yaitu Syekh Imam Ghazali Syekh Imam Ghazali Ini Yang menceritakan Satu Ketika Tertidur Gitu ya Tertidurnya Ulamak Ini Agak beda dengan Tertidur Orang awal Ya Kalau kita tidurnya Karena sampai Mendengkur Ya Mungkin tidurnya Sebentar Maka mereka itu Tertidur Tertidur Menghidupkan Malam Betul Ya Malam Jadi Kiamolel Kemudian Tirawa Nulis kitab Gitu Gitu Terus Orang Kita ingin malam Betul Kita mungkin Kiamolel Tirawanya ada Nulis kitab Nulis kitab Ya Bagus Kalau dalam satu Bulan Ramadhan Kita menyelesaikan Satu kitab Membaca Hatam Satu bulan Satu kitab Bagus Nah Imam Ghazali Ini Beliau Bermimpi Dalam Sebuah Kondisi Dimana Beliau Berada Di sisi Allah Berada di sisi Allah Artinya Ya Menjadi ahli surga Gitu ya Dan kemudian Ketika ditanya oleh Allah Wahai Ghazali Ya Apa yang membuatmu dekat Dengan ku Gitu ya Apa yang membuatmu dekat Dengan Di sisi ku Kemudian Ya sebagai Manusia Beliau Mengingat Amal-amal Gitu lah Ya Walaupun mungkin Tidak Selebih Orang 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 zaman Beginian Wah begini Beliau menyampaikan ya Ya Instagram Ngapukan Ini Ini Gitu ya Dan Banyak hitamnya Dan Kata Allah Aku Bukan Bukan Itu Yang Aku Terima dari sisi Engkau Membuat Memperada Disampingku Tapi Kata Allah Yang Membuat Memperada Disampingku Adalah Kasih Sayangmu Kepada Seekor Lalat Yang ketika Engkau Sebenarnya Menulis Sekitar Sudah Menulis Tiba-tiba Di Penamu Penamu Jaman dulu Penamu Penamu Nempel Seekor Yang Sedang Harus Kemudian Minumlah Dari Pintah Yang Adalah Engkau Tidak Gerakan Penamu Ketika Lalat Itu Selesai Dari Minumnya Kata Allah Itulah Yang membuatmu Berada Disampingku Kasih Sayangmu Kepada Ya Ini Menggambarkan Kepada Kita Betapa Allah Membelikan Ruang Yang Lebih Luas Seperti Kita Untuk Berkasih Sayang Yang Mungkin Menurut Tandangan Manusia Ya Motor Motor Jadi Penyakit Dan Menyakit Dan Tidak demikian Bagaimana Sikap Seorang Muslim Terhadap Seekor Allah Yang Kemudian Disitulah Ketika Muncul Kasih Sayang Seorang Kepada Allah Akhirnya Allah Turunkan Kasih Sayang Tepat Tepat Sebuah Amalan Yang Mungkin Dalam Pandangan Kita Itu Sangat Istimewa Betul Makanya Di Yang Semuanya Istimewa Dan Ini Menggambarkan Bicara Tentang Akhlak Tadi Poin pertama Bicara Bagaimana Bersihkan Adil Tidak Menjolidik Orang Yang Kedua Bagaimana Kemudian Akhlak Kita Ini Bisa Dirasakan Orang Dari Sudut Pandang Kasih Sayang Mengasihi Mengasihi Orang Lain Siapapun Dengan Sifat Allah Sifat Rahmat Sifat Jadi ketika kita bicara tentang Kasih Sayang Maka Bagaimana Kemudian Kita Implementasikan Dalam Kehidupan Bukan Hanya Kepada Manusia Tapi Kepada Makhluk Gitu Ini Zubab Lalat Ini Salah Satu Dari Bidakar Bahkan Kalau kita bicara tentang Hewan Yang Memang Dia Secara Apa Ya Kepadaan Kepadaannya Dia Harus Potong Itu juga Akhlaknya Harus Dimunculkan Maka Kalau Bahasanya Berakhlak Dalam Menyembelai Ya Sembelai Hewan Hewan Sembelai Itu ya Ayam Sapi Ontah Sampai segitunya Diperhatikan Diperhatikan Ini Indahnya Islam Yang Betul-betul Bumanis Kalau Bumanis Ya Betul-betul punya Sifat Rahmat Sifat Rahmat Sifat Kasih Sayang Sifat Yang memang Menggambarkan tentang Akhlak yang didasari dari Keimanan Akhlak yang didasari dengan Akhidah yang buat Sehingga Kalau saja dengan Hewan seperti itu Apalagi dengan Manusia Gitu Nah gitu ya Nanti kita akan coba Ya Perluas lagi Kita bicara tentang Sifat Adil Sesama Manusia Kita berbicara tentang Kasih Sayang Sekarang kita Kembalikan lagi ya Sebelum ke yang lain Ya Atau ke orang lain Ke diri kita dulu sendiri Ya Gimana kita Ya Peralah Ke diri kita Dari tadi ya Sifat Adil kita Gitu ya Dengan sifat Kasih Sayang kita Organ tubuh kita ini punya hak Nah Jangan sampai menzolini Anggota tubuh kita Gitu ya Ya Anggota tubuh kita ini perlu Ya Mendapatkan Kasih Sayang dari kita sendiri Harus diperhatikan Harus diperhatikan Gitu Nah Salah satu dari Cara kita untuk Tidak menzolini Anggota tubuh kita Ya Mari kita lihat satu-satu Mata kita Yang Allah Berikan luar biasa Jangan sampai Menzolini mantap Gimana Menzolini mantap Menzolini mata adalah Dengan Melihat sesuatu Yang Tidak layak Yang Tidak dibolehkan Bukankah ini Kita sedang menzolini Jadi gila Gitu ya Gitu ya Gitu ya Lisan gitu ya Ketika kita bicara tentang lisan Ya Menzolini lisan Ketika ada ucapan-ucapan yang Yang asal Yang menyakitkan Yang Dusta Gitu ya Ini Ini Kalau mau pulang Saya salah ditucap ya Kalau bahasa Ulang Ulang Bahasa Bohong Jangan Bohong Kira gitu ya Nah Ketika kita Menzolini Diri kita Dari 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 Ketika Tangan kita Kalau dalam fisik Bisa Memukul Tapi dalam aspek lain Bisa jadi Yang kita tulis Baik kita sebagai Aider Atau sebagai Bejabat Atau apa Dan Tulisan kita Atau pendatangan kita Itu Menzolini orang lain Berarti Ketika kita sedang Menzolini diri kita sendiri Maka kalau seorang Mimpin Maka Jumlah penduduknya Ada Ribuan Mungkin jutaan Menuntuk 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 Hati-hati Hati-hati Ini Akhlak yang hubungannya Dengan akhidat Maka orang Yang imannya kuat Akhidatnya kuat Dia akan mengikir Satu juta kali ya Untuk Menzolini Hati-hati Bukan sekedar Ah orang gak kenal saya Ah saya cuek aja Dan seterusnya Bukan itu Bukan itu Tetapi bagaimana Kemudian Pertanggung jawabannya Dari Allah Inilah Makanya Hidupkan Iman dalam hati Maka Iman yang akan Mengendarikan Pikiran kita Iman yang mengendarikan Ucapan kita Iman yang mengendarikan Gerak latah kita Harusnya Seperti itu dalam Kehidupan nyata kita Jadi Allah itu Betul-betul menggambarkan Tentang Suasana batin kita Allah itu menggambarkan Tentang jiwa dan iman kita Iman ya Ketika hidup Dalam hati kita Dalam jiwa kita Yang kemudian Ada sensitivitas Gerakan kita Seperti begini ya Kalau iman Kita bicara tentang akhidat Kita ini akan sensitif Ada peluang Untuk Melakukan Satu Kebaikan Menolong orang Dia reflect Gitu Ini kan akhlak Menolong orang itu akhlak ya Menentukan 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 Itu kan Hal-hal yang mungkin Dianggap orang Kecil Biasa Maaf Buang kuntung Rokok sebarangan Gitu kan Cuma kuntung Gak kuntung Begitu kan Iya Sampan Juga Atau pikirnya Saya cuma sendiri Cuma ada orang 1000 orang berpikir Saya cuma sendiri Di kumpulin Udah salah Bidu salah Gitu-gitu ya Gitu misalkan Gitu ya Gambaran Jadi memang Akhlak itu sesuatu Yang Yang Efek Dilakukan oleh seseorang Tanpa mikir panjang Karena Tapi dasarnya dengan keimanan Begitu Definisi menurut Imam Gosar Al-Mulia itu kan Begitu Jadi sesuatu yang dilakukan Tanpa dia mikir panjang Kalau itu memang Surah menjadi Jadi Kebiasaannya ya Gitu Nanti melihat Itu aspek baik Apalagi Kita kemudian mikirnya Tadi Apa sih berlaku Misalkan Gitu ya Ambil Marawat Tentung sampah Menggerapal di tempat Atau Ngarawat Sampah Atau Apalagi Gitu ya Sekarang lebih mudahnya Kadang orang Kenaik kendaraan Nah Gitu Lempar jendela Ya Laik motor Lempar semarangan Gitu Gitu Jadi memang Suasanya Yang memang Sangat berpengurus Kepada tampilan Seseorang Ada tampilan Seseorang Ya Dan ketika Kekuatan iman Terefleksikan Dalam Diri Seseorang Yang kemudian Teraplikasikan Dalam Kelihatan seseorang Itulah sebetulnya Islam sesungguhnya Cerita sedikit nih Ada yang bercerita nih Apakah ini termasuk iman Atau bukan Cerita ini Ada yang Seperti Yang cerita dari saya Itu Melihat Motor Bulan Ramadhan Tim Tentu 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 Pemiliknya, mau denganku, kaget juga sebetulnya, karena mungkin harus ganti berapa ratus ribu ya kudai Nah, jadi setelah dia bilang kalau dia nabrak mas kengaja nantuh, itu dia nabrak mas kengaja nantuh Orang dulu direwaskan, iya gak apa-apa, hati-hati aja Wah, ketika cerita siapun sedikit terharu juga gitu ya Ini orang kok bisa gitu, ini kira-kira gimana pandangan Ake? Jadi pandangannya begini tentang Allah, siapa yang jujur kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar yang terbaik untuk dia Ya, jujurnya sama Allah gitu ya Dan itu yang disebut tadi tidak disangka-sangka ya Mungkin dalam pandangan sempit manusia ketika kita menyampaikan apa adanya Bahkan orang itu akan marah, orang itu akan cacimat emosi dan sebagainya Itu berarti kan kita sudah seujurnya sama Allah gitu Padahal mestinya apapun kesalahan, yang pertama sekali harus ada dalam diri kita Itu yang diajak oleh Nabi Adam Nabi Adam itu ketika, ya dalam Al-Quran itu ya, ketika ilam Tidak langsung menuduh Iblis, tapi Membana atau Allah akan bersama Langsung kepada Allah Itulah hal orang beriman begitu Ketika dia melakukan sebuah kesalahan Dia harus mengakui dulu Ya, saya salah Dan saya harus perbaiki Kalau dengan Allah kaitannya masyarakat, dia minta Minta antum semuanya Kalau kaitannya dengan manusia, dia minta maaf, menjelaskan Maka kejadian tadi saudara kita itu Karena juga antara, apa itu loh Yang tegak juga nih kan Apalagi karena lagi tanggung bulan gitu ya Iya, mobilnya katanya bagus juga Mobilnya bagus juga loh Kalau mobil-mobil yang bagus itu ya Apa itu namanya, ya item ataupun kaca spion yang itu aja Harga-harga Belakang itu lumayan gitu ya Tapi kemudian iman dia ya mendominasi sehingga Ya, dia berani untuk mengakukan sebuah pengakuan Makanya ektiraf itu adalah sebuah Sebuah buah apa namanya Buah iman yang luar biasa Pengakulah gitu ya Ini kalau kita bicara tentang begitu ya Insya Allah di depan rumah tangga kita Kalau kita ngaku ada kekurangan dan kita sampaikan Kita akan membaiki Selesai itu masalah rumah tangga Sama dimasalahkan juga Orang aku berbuat ucurang aku gitu ya Jangan hancuranya ditutup-tutup Misalkan hal apa saja begitu ya Ada pengakuan-pengakuan Nah, apa yang dilakukan saudara kita Pengakuan itu Ini kan akhirnya Allah menumbuhkan kasih sayang kepada orang Dimana yang dia melakukan kesalahan tersebut Kamu sudah mengaku dan kamu tidak sengaja Enggak Allah Kamu aman Kalau Allah sudah jamin begitu Siapa yang bisa Nggak ada yang bisa Yang lain kan begitu ya Makanya Salah satu hadis yang panjang ini tentang kezoliman Sampai di bawah ini ya Saudara-saudara ya Kita alam jika itu Adalah bagaimana Allah katakan Wahai hambaku Seandainya manusia Dari awal menciptakan Bahkan manusia dan jin Gini ya Dari awal menciptakan Sampai hari kiamat Berkumpul Untuk memberikan Motorot kepadamu Ketika aku tidak rela Maka tidak akan terjadi motorot itu Gitu ya Ketika aku tidak diizinkan Maka tidak akan terjadi Dan sebaliknya Ketika ya Manusia dan jin Dari awal disini sampai akhir Mereka berkumpul Untuk Membackupmu Untuk Membelikan Dan kemanfaatan kepadamu Wah bagi gimana dia supaya Enggak sakit nih Misalkan gitu ya Di dunia Posisinya begini Posisinya begini Posisinya begini Tapi kata Allah Ketika aku katakan Kun sakit Sakit lah dia Gak ada yang bisa Gitu ya Allah ma'ala ma'ni'a lima a'otorita Wa'ala ma'ni'a lima ma'na'na Gitu ya Ketika Allah sudah memberikan sesuatu Siapapun gak ada yang bisa Menghalangi Gitu Ini gambaran tentang sebuah Islam Makanya Hefahnya disitu Saudara-saudara Saya juga Mestinya selakin kuat Dimandir Dan banyak sekali Kisah-kisah tentunya ya Terkait dengan Pengakuan atas kesalahan Tetapi kemudian Dia menurut Menlihatkannya betul-betul Ya jangan salahkan aja ya Nanti Ya berusaha sama uang Berusaha sama uang Dia dilihatkan gitu Iya Benar sekalipun Misalkan begini ya Orang itu Misalkan Iya Saya ma'ah belum Tapi harus diganti Misalkan gak Allah punya cara layangin Tidak Tidak Dari mana gantinya Allah yang kemudian Nanti akan memberikan jalan keluar Dari mana Dari mana Kan bisa Begitu Ya Sahabat Pekas TV Jawa Barat Yang berbahagia Memang kajian Kita pagi ini Sangat luar biasa Menarik Dimana Bahasan yang Sudah kita Meraikan tadi Ini waktunya memang Sangat terpetas sekali Pak Kiyai Mungkin terakhir Pesan dari Pak Kiyai Berkaitan materi yang Kita sampaikan Iya Terima kasih Selamat Pekas TV Ada satu Tugas hadis yang Terkait juga khusus ya Tentang akhlak ini Diantaranya adalah Tentang Jangan sampai engkau Berniat Untuk Melakukan kezoliman Karena Berniat Melakukan kezoliman Berarti Ada Rencana Untuk melakukan Kezoliman Dan Ternyata Untuk melakukan Kezoliman Dia membuat Strategi Langkah-langkah Untuk mewujudkan Kezoliman itu Hati-hati Tetapi Berniatlah Berniatlah Untuk Melakukan kebaikan-kebaikan Bahkan Bahkan Man Asbah Bahwa Yanwi Nusrotal Muslim Padang siapa yang dia Masuk waktu Pagi Di mana dia berniat Untuk Menolong Sesama Muslim Menolong Orang lain Bahkan disitu Diantaranya adalah Dia Seperti Seolah-olah Sedang mendapatkan Pahala Haji Abruh Maka Akhlak itu Sumbernya adalah Gimana Ya Tampilan Akhlak itu menggambarkan Tentang Suasana internal Batin kita Maka Jujurlah Apa yang ada di batin kita Tentang sesuatu Yang Terkait Dengan niat Harus betul Rugi orang kalau niat jelek Gitu ya Rugi orang kalau niat jelek Begitu ya Maka Isi ruang hati kita Dengan niat-niat yang baik Dengan ingin Bisa membantu orang lain Bagaimana bisa memenuhi Kebutuhan Orang lain Apa saja Dikit saya ceritakan Ya Menarik nih Tentang Tentang Kisah Orang yang Tidak pernah ketahuan Kalau dia itu Orang yang memenuhi Ajar Orang Muslim yang lain Yaitu di Masa zaman Para sahabatnya Jadi Setiap Menjelang subuh Dia mengantarkan Tentang Gandum Ke rumah Pakir miskin Ditaruh di depan Tanpa Ditaruhi orang Ya Ada beberapa rumah Setelah itu Ketika rumah Orang itu Sudah dibuka Sudah 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 Estatu Pasti Masa jangan Lupa yang Jangan Sekarang radio TV, ada lampu dan seterusnya sampai beliau meninggal itu gak ada orang yang tahu ini adalah perbaikan akhlaknya luar biasa, karena dasar dengan iman yang diharapkan adalah Allah yang membalas begitu, dan ketika beliau meninggal ternyata di pergian ini ya, pundaknya ini ada bekas lecet gitu ya bekas lecet gitu ya dan setelah beliau meninggal tak ada lagi tuh yang mau gandum di depan rumah orang-orang miskin keilangan luar biasa ya melakukan kebaikan dengan niat, minta balasan dari Allah dan itulah yang real, karena balasan Allah pasti jauh lebih besar dari sekitar balasan manusia belajar akhlak belajar tentang iman, belajar tentang berbagi, dan belajar tentang iman terima kasih sahabat Pekas TV, ya Allah muliakan Ramadan sebagai madrasah perbaikan diri Ramadan sebagai madrasah perbaikan iman semoga bisa senantiasa kita manfaatkan sehingga kemudian lahirlah akhlak yang mulia dari setiap jiwa-jiwa kita oke, terima kasih atas ilmunya semoga di lain kesempatan kita bisa bersyukur kita cekupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdala Alhamdulillah 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 Wallahumma Fikir Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum